Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman jumpa kembali dengan kami di Wane Durian Hari ini selasa teman-teman tanggal 14 Desember tahun 2021 Nah kami lagi di kebun teman-teman ya kami akan petunjukkan kepada teman-teman ya Kondisi daun ya kondisi daun Tanaman durian di tempat kami setelah bertunas Ini pasca bertunas setelah mekar Empat hari lalu itu sudah kami aplikasikan pupuk mikro Yaitu kami gunakan plan katalis teman-teman Nah hari ini kami akan tunjukkan daun-daun pada tanaman durian kami Teman-teman bisa lihat Dari kualitas pertumbuhan Pohon durian itu bisa dilihat dari daunnya teman-teman Nah ini masih ada cacat Ya kena Belalang Nah ini daunnya seperti ini Ya kualitas daun Kita harus benar berjaga Ini cabang-cabangnya sudah mulai kelihatan pokok Ini barusan kita pruning Barusan kita pruning sudah mulai daunnya seperti ini Nah ini kualitas daun Nah gampang sekali teman-teman Ini adalah indikator bahwa tanaman kita sehat Kalau daunnya seperti ini Nah ini yang sudah mulai jodoha Seperti ini sudah mulai muncul tunas kembali Terus ini Ini sudah mulai mau muncul lagi tunas Sudah mulai mau muncul lagi Sudah mulai mau muncul lagi tunas Ya kan Dan begitu daun tua Nanti ini perkiraan teman-teman kiraan kami ya Nanti pertengahan Januari Itu tunasnya sudah mulai muncul lagi teman-teman Terus begitu ya Karena apa? Nutrisinya kita cukupi Kita kompliti semuanya Kita kompliti Sehingga kita bisa dapatkan kualitas daunnya Seperti ini Nah ini Ini ya Ini yang sudah Lama agak megar Ini sudah ada tanda-tanda Akan muncul tunas baru Rutin Teman-teman Nah Dan kita sebagai pekebun harus jeli Harus jeli mengamati Supaya apa? Supaya kita kalau misalnya terjadi sesuatu Itu bisa segera Melakukan tindakan preventive Jangan sampai nanti sudah kena Baru kita melakukan tindakan Fatal nanti Nanti seminggu lagi ya Seminggu lagi ini akan kelihatan lebih joe lagi Lebih joe lagi Pertanda bahwa Klorofil daun Tinggi Nah kalau klorofil daun tinggi Ya Klorofil itu kan seperti Apa teman-teman Seorang sep atau juru masak Juru masaknya banyak Klorofilnya Kadar klorofil tinggi itu Berarti juru masaknya banyak Si tahun matahari full Waduh Pertumbuhan kayak di Apa ya Kayak disebul Nih Lihat Tunasnya Ini bisa sampai berapa cm 30 lebih Sampai nunduk-nunduk kayak gini Saking panjangnya Ini teman-teman bisa lihat Jadi kualitas daun Ini oce itu memang seperti ini Jadi agak Tidak bisa sehijau bawor Hujunya oce itu Kayak gini nih Tidak hijau Kita lihat ya Oce yang di Hujunya kayak apa Tidak bisa seperti bawor Kalau bawor Sehijau Nah ini Ini oce Lumayan Lumayan hijau Kualitas daun Itu sangat menentukan Kualitas Kalau kami bisa menjaga Pertumbuhannya seperti ini Insya Allah Kita bisa menghasilkan buah Durian yang berkualitas ke belakang Kita jaga pertumbuhannya Nah itu lah Kayak gini Teman-teman bisa lihat Kami tidak pernah bosan Bosan Upload video Supaya teman-teman Ada dorongan Keinginan Untuk belajar Belajar seperti demat kami Kami tidak pernah lelah Belajar Ini teman-teman bisa lihat Kualitasnya Mengkilat semua Daunnya ini Ini bisa Waduh ini panjang sekali Ini bisa 40 cm Sampai melengkung Kayak gini Teman-teman Sampai melengkung Kayak gini Teman-teman bisa lihat Semua ini Dicapai Tidak dengan Berbangkuta tangan Teman-teman Tetapi Dengan upaya Mencegah Memberikan nutrisnya Ini bisa 40 cm Power Ini Coba teman-teman lihat Ini sampai melengkung Melengkung gini Tunasnya Cuaca tidak Bersahabat memang Teman-teman Nah makanya kita Aplikasikan Sampai aminu hari ini Nah ini Teman-teman bisa lihat Ini bisa 40 cm Sekali memanjang Jadi teman-teman bisa bayangkan Kalau perpanjangan Sekali memanjang Bisa 40 cm Apa yang terjadi Tanaman kita itu Cepat sekali besar Cepat sekali tumbuh Ini kita lihat Si montong Ini kelihatan Teman-teman Ini dari sini Coba lihat Teman-teman bisa bayangkan Sekitar ini Ini 30-an Sekitar 30 cm Ini sampai Merunduk Merunduk Seperti ini Ini 30 cm-an ini Montong Luar biasa Biasanya Montong Tidak pernah Sampai segini Ini teman-teman Bisa lihat ya Nanti kita lihat Nah ini Ini duri hitam Teman-teman Nah duri hitam Tulahnya Gini Nanti kalau sudah Lama Dia akan menjadi Hijau seperti ini Tapi tidak Sehijau bawa dan Montong Teman-teman Yang montong itu Bisa hijau Kayak gini Ini montong Montong bisa seperti itu Tapi bau Apa itu Duri hitam Tidak bisa Kita lihat Sebelah sana Nah ini Depan kita Ini musangking Ini musangking Daunnya Teman-teman bisa lihat Musangking bisa daunnya Lebar-lebar Kayak gini Bisa lebar-lebar Kayak gini Nah ini Lihat Kualitasnya Teman-teman bisa lihat Kualitas daun musangking Di tempat kami Kayak gini Ini Teman-teman bisa lihat Nah Ini Luar biasa Luar biasa Ini Bawar-bawar Bawar-bawar Di depan kami Ini Duri hitam Kita lihat Daunnya Nah Kualitas daunnya Oke Teman-teman bisa lihat Sampai menunjuk Menunjuk Nah Kita lihat Musangking kita Kami yang disana Kami juga punya montong Daunnya teman-teman bisa lihat Jadi kita tunjuk Kita pamerkan daun Ini musangking Lihat Daunnya Kayak lebarnya Kayak montong Nah ini musangking Di tempat kami Daunnya sampai Lebar-lebar Kayak gini Lihat Kayak gini Gila ini Pertumbuhannya Nah kita ambil Montong ya teman-teman Daunnya montong Kita ambil satu aja Kita jejarkan Dengan musangking Ini daun montong Teman-teman bisa lihat Nih Gedean musangking Ini daunnya montong Teman-teman Lihat Teman-teman bisa bandingkan Teman-teman bisa lihat Daunnya Nih Kayak gini Ini daun montong teman-teman Musangking ternyata daunnya bisa lebar Segede montong Ini Lihat nih Ini malah gedean Musangking kita Subur nih Ini juga Teman-teman bisa lihat Daunnya Nah itu juga musangking Barusan bertunas Oke teman-teman Ya Kami berharap sih Kami selalu berdoa Berusaha Agar Kami bisa menghasilkan buah Yang berkualitas Tidak hanya sekedar Buah Tapi Buah durian Yang Berkualitas Itu sangat penting Oke teman-teman Dari Ujung timur pulau Jawa Dewan itu dan berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kami Pidak Dan Sin Kan